Nikita versus Maher, Maher Kelimpungan, FPI Lepas Tangan, Nikita Menang Ditulis oleh Nina Nur dari Seaver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Yang lagi rame di media sosial adalah soal Nikita Mirzan yang katanya menghina Rizik Syihad Nikita atau yang sering dipanggil Nyai, memang terkenal plus-plus orangnya Saya tidak mengikuti perjalanan hidup Nikita, tapi setahu saya ada beberapa kali Nikita ini berurusan dengan pihak kepolisian Dan tadi pagi saya baru tahu kalau Nikita ini pernah mondok di pesantren gontor Waktu dia masih kecil sih, anyway saya kira dalam kasus ini kita patut mengacungi jempol ke Nikita Karena dia sudah sanggup berseteru menghadapi gerombolan radikal simpatisan Rizik yang akhirnya saya kira dimenangkan oleh Nikita Kehebohan ini diawali dengan komentar Nikita terhadap kepulangan Rizik yang dia katakan dalam sebuah video Gara-gara Habib Rizik sekarang pulang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan Nama Habib itu adalah tukang obat, nah nanti banyak antek-anteknya mulai nih ya Hmm, gak takut juga gue, ujar Nikita Dilansir cnnindonesia.com, video tersebut sudah tidak ada lagi di akun media sosial milik Nikita Namun potongan video itu masih beredar, hasil downloadan netizen Perkataan Nikita itu mengundang banyak komentar dari para netizen Pendukung Rizik tentu saja memprotes perkataan Nikita Salah satunya dan yang paling bikin heboh adalah Maher Atwailibi Maher mengunggah video yang berisi kecaman dan ancaman terhadap Nikita Video itu malah diposting Nikita di akun Instagramnya, nyalinya si Nyai ini memang ya Saya imbau 1x24 jam, kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka Saya Maher Atwailibi secara terbuka bersama 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu Saya serius, saya tidak main-main, kita lihat apa yang terjadi Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah SAW Demikian kata Maher Bukan hanya itu, Maher juga mengucapkan beberapa kata yang tidak pantas Seperti maaf, babi betina, el oplosan, penjual selangkangan Nikita di ancam, bukannya takut dia malah makin panas Eh maksudnya makin bernyali Nikita minta para netizen menilai Apa pantas orang bicara seperti itu Bahkan Nikita lewat postingan Instagramnya itu menantang Maher untuk mewujudkan ancamannya Juga menyentil bahwa Nikita ini perempuan dan hanya sendirian saja Apa Maher tidak malu mengeroyok Nikita sampai bawa 800 orang Bahkan Nikita menantang Maher untuk membawa seribu orang Biar genap gitu, hehehe Ini telak banget ya Satu banding kosong buat Nikita, si wanita Amazon Keseteruan mereka pun berlanjut di Twitter Nampaknya Maher berusaha ngeles karena para netizen riuh membahas soal ancamannya itu Dan apa yang dikatakan Nikita memang betul Sangat memalukan untuk membawa 800 orang menggeruduk seorang perempuan Tukang obat jalanan jauh lebih mulia dan terhormat daripada el oplosan penjual selangkangan Cuit Maher kepada Nikita Hmm ini kok kontradiktif ya Kalau Maher merasa tersinggung karena Nikita menyebut Habib adalah tukang obat Mengapa sekarang dia memuji profesi tukang obat jadi sudah gak tersinggung apa gimana maksudnya Sahut-sahutan pun tak terhindarkan antara Nikita dan Maher berikut ini Seperti pembaca lihat nampak sekali kalau Nikita yang berada di atas angin Karena dia mengisyaratkan bahwa dirinya akan melaporkan perkataan kasar Maher ke polisi Maher nampaknya tidak punya banyak kata-kata untuk membalas Nikita selain menambah perkataan kasar saja Bahkan netizen pun ikut membela Nikita salah satunya di bawah ini Dan itu betul ya Nikita tidak menyebut spesifik nama Habib yang dia maksud sebagai tukang obat Ya gak? Ya gak? Maher yang rupanya makin terpojok Pasti berusaha untuk mencari cara buat ngeles Buat memenangkan dirinya dalam perseturan itu Dia pun sempat mencuit di bawah ini Tapi apa yang terjadi? Nikita tidak terkalahkan Makin banyak netizen yang membela Nikita Bahkan mendukung Nikita untuk melaporkan Maher Akhirnya Maher pun menyerah Dia pun memblok akun Twitter Nikita Kembali Nikita yang unggul Hehehe Ini belum berakhir loh Ada satu hal lain yang nuampol banget ke Maher Sebuah plot twist yang saya pun tidak menyangka Yani sikap FPI Bukannya membela Maher FPI malah lepas tangan Oh saya gak tau kalau itu Itu di luar kewenangan kita atau FPI Enggak ada perintah seperti itu Kata tim kuasa hukum FPI Aziz Yanwar Menanggapi rencana mengeruduk Nikita oleh Maher Yanwar menyebut bahwa FPI juga tidak akan menanggapi pernyataan Nikita dalam videonya itu Sementara itu pihak kepolisian sudah berjaga-jaga di sekitar rumah Nikita di Jakarta Selatan Maher masih berani mengarahkan 800 orang mengeruduk Nikita Saya tidak tau tepatnya jam berapa Maher membuat video tersebut Jadi kalau dihitung-hitung 24 jam bisa saja sekarang atau sebentar lagi Apakah Maher masih bernyali untuk mewujudkan ancamannya? Sementara Nikita sudah menang banyak nih Sekitar 3-0 atau bahkan 5-0 Selalu dari kura-kura Label porn fugitive untuk rizik dari media Australia Ditulis oleh Alifur Rahman dari Siver.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Hari ini saya cukup kaget ketika membaca judul dari sebuah media di Australia Porn fugitive rizik shihab return to launch Indonesian moral revolution Kira-kira artinya berunan kasus porno pulang teriak revolusi ahlan Atau orang punya kasus mesum bicara soal moral Judul berita ini bagi saya sangat kuat dan nyentrik Apalagi kalau digunakan oleh media asing Padahal media dalam negeri kita tidak ada yang berani menggunakan judul selugu itu Apalagi TV One, jangan tanya Justru TV One yang paling euforia menyambut kedatangan rizik Dari semua pengamat dan komentator Juga tidak ada yang berani menekankan fokus pada kelucuan revolusi ahlak Mungkin karena mereka takut di sweeping Judul dari media Australia ini sangat lucu sebenarnya Bagaimana bisa seorang yang terkena kasus mesum porno Berteriak lantang revolusi ahlak Ahlak yang mana? Ahlak 69? Sementara yang terjadi di Indonesia Ani sebagai gubernur Jakarta sudah sewan kerizik Rituan Kamil juga memberi isyarat untuk datang Entah kapan Sebenarnya wajar saja Anis bisa jadi gubernur berkah jasa luar biasa rizik Dalam mengerahkan 411 dan 212 Selain itu Anis hampir dipastikan akan berlagak di 2024 nanti Mengingat 2022 dia harus turun dari jabatannya Maka Anis perlu semacam buzzer untuk terus memanaskan mesin politik pendukungnya Dan rizik adalah sosok yang paling cocok untuk itu Sementara Rituan Kamil gubernur Jawa Barat itu mengklaim belum ada rencana Tapi mengatakan wajib silaturahmi Sebuah pesan jelas kalau Rituan Kamil juga bermimpi untuk mengkait rizik Agar mendapat dukungan dari partai untuk mengusulnya Setidaknya oleh Nasdem dan PPB Saya kurang tahu siapa lagi yang akan menemui rizik setelah ini Tapi yang jelas judul berita dari media Australia itu patut untuk dijadikan pertimbangan Setidaknya untuk kita pikirkan Bukankah lucu kalau tokoh-tokoh politik atau pimpinan daerah mendatangi rizik Seorang mantan dari pidanya di zaman SPY terjerat kasus mesum dan lari 3,5 tahun ke Arab Kalau orang-orang biasa, jamaah pengikut butanya atau FPI yang datang itu biasa Namanya juga jelata Tapi kalau pejabat daerah, ini jelas agak menggelikan Karena bagaimanapun kepala daerah adalah representasi mayoritas masyarakat di daerah tersebut Pertanyaannya apakah kemudian pejabat kita senaif itu? Saya jelas tidak bisa membayangkan bila media-media luar nantinya tahu Kalau rizik ditemui oleh Anis Baswira Atau selanjutnya Ridwan Kamil Mungkin mereka akan bertanya-tanya Apakah Indonesia sudah menghargai kebebasan pornografi Sehingga sosok yang punya kasus mesum malah dihargai oleh gubernur ibu kota? Lebih dari itu sebagai bangsa kita sedang ditertawakan Oleh lucunya dan naifnya media-media kita menyambut rizik Ketika media macam TV One begitu gencar menggambarkan penjemputan di bandara Media luar justru lebih tertarik pada kasus mesumnya Bagi saya, judul berita media Australia ini adalah kritikan keras kepada kita semua Betapa media, pejabat, dan politisi kita tidak memikirkan unsur-unsur norma sosial Kita terlihat seperti kelompok orang yang tidak peduli dengan kebujatan dan pelanggaran hukum Yang telah dilakukan rizik Pejabat kita terlihat mau melakukan segala cara demi dukungan dan suara di pemilu Kalau saya, jelas saya malu Terlebih anis kebetulan adalah gubernur ibu kota Tapi pada akhirnya mungkin memang beginilah realitas politik di negara kita Yang hanya fokus pada suara dan masa Tanpa melihat nilai-nilai yang dibawanya Dan rizik adalah contoh sempurna Tentang sosok yang begitu frontal, radikal, menyebarkan hoax Dan terjerat begitu banyak kasus hukum Nyatanya memiliki masa yang cukup banyak Diidolakan dan dipuja-puji Seolah menjadi manusia suci Bagaimanapun Amerika sudah memberi contoh Betapa Trump telah membuat negara adidaya tersebut tidak berdaya Sibuk mengurusi isu sara Pertanyaannya apakah di tahun 2024 nanti Kita akan mengarahkan negara ini untuk memiliki pemimpin seperti Trump Harapannya semoga itu tidak pernah terjadi di Indonesia Saya pribadi jelas tidak Mungkin saya akan berseberangan dengan siapapun calon yang didukung rizik Tapi setidaknya dari kelucuan dan label porn fugitive pada rizik itu Minimal tidak ada pejabat atau tokoh politik kita yang menjemputnya di bandara Bahkan sekelas partai baru seperti Amin Rais pun tidak sudi menjemput rizik Dan ini menunjukkan betapa rizik sebenarnya hanya dimanfaatkan sebagai buzzer Tidak akan pernah mampu masuk menjadi jawapres Begitulah kurang-kurang Bagaimana menurut Anda? Silakan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit sampai jumpa